Ibu merupakan hal yang sangat ditunggu dari setiap pasangan menikah, hal itu pun juga dirasakan oleh Gisela Anastasia. Gisela baru saja melahirkan putri pertamanya, lalu seperti apa cerita Gisela pasca melahirkan? Langsung kita lihat. Menjadi orang tua adalah hal membahagiakan bagi setiap pasangan, termasuk Gisela Anastasia yang baru saja melahirkan putri pertamanya. Namun tidak dapat dipungkiri beberapa perubahan pun dialaminya setelah melahirkan. Salah satunya adalah berat badannya yang kini menjadi perhatian utamanya. Bahkan ia pun mengaku ia sangat ingin untuk kembali ke berat badannya semula. Ini perubahan berat badan, bentuk badan, akacau semua. Tapi ya dinikmati, disyukuri karena memang berkah ya, punya enak itu. Cuman ya pasti dengan segala macam tetik bengik drama-dramanya, drama menyusui, apa segala macam ya. Tapi kita menikmati aja sih. Iya sih, kepengennya sih harus banget. Cuman kan kita kalau asing ekslusif, gak bisa diet supaya asingnya masih bisa banyak. Terus obat diet apa lagi kan, gak boleh. Jadi ya harus alamnya aja mungkin dengan begadang-begadang dan capek-capek ini ya. Mudah-mudahan sih dengan harapan turun banyak. Cuman ini masih nyangkut 8 kilo, gimana caranya ya. Setelah melahirkan dan kembali bekerja, waktu istirahat merupakan hal yang mahal bagi penyanyi yang satu ini. Bantuan dari sang mama dan suami untuk menjaga sang buah hati memberinya kesempatan untuk beristirahat. Jadi sebenarnya kayak balik kerja kayak gini gitu, bukan apa-apa sih kalau badannya kita sih sanggup-sanggup aja gitu. Kalau tinggal cuman nyanyi sebentar. Cuman emang ternyata jadinya kita gak ada istirahat kan. Nanti malam hidup lagi. Nanti pagi berkegiatan lagi, kerja lagi gitu. Nah good people, kira-kira hal mengagumkan apa yang dirasakan Giselle setelah melahirkan? Dan bagaimana ia dan Gading akan mendidik anaknya Kelak? Kalau sekarang sih dia masih kecil banget ya. Belum bisa ngomong mama atau apa yang bisa bikin katanya ibu-ibu tuh yang bisa ngebikin gitu ngerasuk hati. Cuman apa ya kalau sekarang ngeliat dia aja kayak amaze gitu. Kayak ini ada makhluk kecil tiba-tiba ya disini gimana caranya ya gitu. Dari yang tadinya di perut bisa muat bisa kayaknya hebat gitu ya Tuhan tuh luar biasa ya. Perempuan tuh ternyata fasenya banyak ya Sar. Abis melahirkan menyusui masih ada PR selanjutnya yaitu ngembalikan berat badan lagi. Tapi dengan olahraga yang teratur itu pasti bisa kembali lagi. Itu dia apalagi itu pun juga menjadi impian yang bagi para ibu-ibu muda nih termasuk dia.